selamat menikmati saya ajakin Bro Ferry ini kuliner apa ya warung Lapo makanan khas Batak B2 sorry buat temen-temen yang hobi aja yang suka nih biar menjadi bahan referensi gue sih udah berapa kali makan disana jadi Bro Ferry kan dari Surabaya sama sekali jadi itu wajib nanti lu review ya kasih tau ke temen-temen disana enak-enaknya lu review lah taste nya jadi di bagian on the way menuju temen-temen nanya patekin aja memang kebetulan kita hari ini juga ada mau vlog di bilangan depok juga sih sebenarnya jadi karena kebetulan lewat sekalian jalan kita vlogin aja tempat makan warung Lapo yang di dekat depok nanti lokasinya nanti kita informasikan yang pasti koran tol depok sih oke oke guys jadi perjalanan kita sudah mendekati temen-temen buat update info tambahan temen-temen kita berada di luas tol dalam kota temen-temen yang ingin ke lokasi tempat kuliner kita kali ini itu lewat tol dalam kota ya mengarahnya ke Jagorawi dan melewati pintu tol Cibubur tepatnya tapi masih lanjut ya nah guys itu tolnya ini guys ya kan kita mengambil kuartol Cimanggis Cibitung, Cinele, Jagorawi, Magonda Kukusan Depok kita ambil arah Magonda itu oke jadi videonya gak kita mati nih guys biar temen-temen bisa langsung tau bagaimana cara keluar tol atau menuju ke lokasi untuk kuliner Lapo oke fair, betul fair kita keluar Magonda jadi disini dapatkan jalan juga mengarah Cimanggis Cibitung, Jatikarya kita yang kanan ke Margonda kita mengambil arah Margonda disini kita ambil nah guys ambil yang kanan ya guys jangan lupa bayar tol dulu sudah tidak tahan kita mau makan fair tuh gotong tol Cimanggis guys oke oke 7.000 fair kalau gak salah tuh balongan 1 7.000 yow 7.000 yow terus makan nah kita lihat lagi nih guys ini kita gak matiin karena temen-temen langsung tau nih lokasi TKP nya dari mana ya yow nah terus ikut jalan maaf guys kita gak inras gak buru-buru jadi blue ferry ini nyetir dengan kecepatan range 40-50 km per jam safety first ya fair yow yow biar bisa makan lapong oke nah ini kita udah mendekati keluar rantol nih fair bentar lagi fair ini bener-bener ini dulu pertama kali ya fair ya pertama kali ya wih dih seru nih yang namanya pertama kali biasanya sangat berkesan hahaha dan masuk ke makanan favorit wow makan favorit guys katanya artinya gue gak salah bahwa orang asik nanti peding bayar hahaha mantel nah ini kita lihat kita lihat disini jadi temen-temen keluar dari tol itu itu gak jauh gak jauh menuju ke lokasi ini kita juga belum ini ya belum terlidiki karena pandemi kita gak tau dia masih buka atau enggak cuma moga moga buka ya fair ya moga moga buka gitu nah ini guys kita keluar tol ini Cisalak Pasarebu Cibinong karena kalau kanan kan gak arah margona tuh tol baru eto kita mau mengarah keluar tol ini nanti kalau gak salah disini bayar lagi deh fair kalau gak salah kalau gak salah kita lihat ya lumayan udah lama nih tinggal ke bilangan epok nah oke oke keluar pintu tol 21 oke hmm apa nih fair gerbang tol gerbang tol apa ini Cisalak ya gerbang tol Cisalak gerbang tol Cisalak oke oke bayar lagi fair ya guys yang tinggal di Jakarta udah tau lah ya pastinya gimana-mana tol dimana-mana bayar ya kan nah Cisalak 2 oke 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 lho oke 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 Kalau dalam kotak, kalau tadi, apa tuh, si Manggis ya, sekarang si Salak, iya, oke, oh, betul, 9.000, berbayar, sah, sah, oke, jadi lampu merah, Lagi kita akan, sama bumela kita nyeberang, mengarah ke Jalan Juanda, kalau kiri ke Raya Bogor, kalau ke kanan, kalau masa ke arah Kelapa 2, kalau pemirsa yang tinggal di bilangan Depok, harusnya tahu sih, ya kan, kita pelot kiri, kiri, nanti pelot kanan, oke, oke, Lalu kita mengambil ke arah jalur kanan, nah, guys, kalau lurus itu, kita ke arah Raya Bogor, kita belok ke kanan, Lampu merah, kita antri belok ke kanan, ya, deket-deket situ, deket-deket ke depan situ, Video kok gak matiin dulu, biarin, biar, temen-temen yang ingin nyoba lapo di daerah Depok, gak kesasar, Oke, sabar kawan-kawan, ini lampu merah, kecil-deket sini lah, ya, nah, buah dan pinup, selamat menikmati hijau sudah kita sudah hijau sudah hijau tiba kita habis jadi content vlog kita kali ini vlog hobinya hobi kuliner nah disini terus masih vet nah tuh ini vlog kiri nah masuk wear ini guys kan jadi udara yang pemenang bener kan BPK Karo rumah makan Tambarlihe dan mie medan gue aduh luar biasa yes kita tiba guys disini rupanya tempatnya nah oke nampaknya cukup luas guys jadi jangan worry tempat makanan juga cukup luas kita pakai dalamnya ya bro kali ya oke kita tiba guys langsung terus kita lokasi rumah makannya cukup luas ya guys cukup luas ya guys cukup luas ya guys ada taman bermainnya juga loh oke guys jadi tadi kita udah order panggang mateng ya vet saya panggang mateng ya vet baru hitungan menit udah dateng nih bumbu-bumbunya yang paling jahut mantap babi belum dateng ya vet belum oke guys selamat makan minggu kiri adalah mas ini kita makannya berdua berdiga nasinya sebatu jadi setan mungkin dapatnya segini guys banyak banget boleh kita makan ya guys ini bumbu yang paling bagus paling manus terus wajib nyoba kayak udah ada kuahnya juga ini 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 harus kasih informasi buat pemirsa pak enak ini kikipan pertama hebrah ini buahnya aja udah pantat buahnya udah minggit guys coba kikipan pertama ya pak itu tanpa bumbu dulu bet guys hmm samternya betul banget si ini yang ini yang 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 ini ini yang Jadi biasanya yang mencampur dari sini, kalau di sini, ini, kalau di sini. Ini kayak gitu kan, makanya gini. Eh, kalau. Aduh, ini ya. Ini juga pedesnya, man. Beras, tata kuring. Terima kasih. 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 Terima kasih.